Itu menurut gue lumayan bagus ya Tapi ini terlalu HSR guys Tapi ini terlalu HSR masalahnya guys ya Bagus sih bagus tapi Terlalu HS Mau diulang berapa kali nih Well halo guys, keren gue Sean Dan di video ini kita mau cobain game baru Yaitu Atria Restart yang katanya mirip HSR guys Tapi tanpa berlama-lama lagi Kita langsung lihat aja apakah game nya se-asik itu ya Tadi sih dari musiknya udah funky banget guys ya Kita coba Ini gue download versi di Bluestack guys ya Jadi versi untuk di handphone nya ya Karena tadi gue mau download versi PC lumayan gede guys 12GB ya Oke Kalau versi mobile itu ada di sekitar 3GB atau 4GB gitu Oke yang pentingnya Udah dubbing bahasa Jepang guys ya Bagus, bagus, bagus Wah sepertinya game ini didesain dengan sangat detail ya guys ya Sampai gini-giniannya tuh dibikin guys Untuk opening-opening scene kayak gini-gininya Nah ini mungkin tempat-tempatnya ya Yang nanti kita akan datangi Ini dari website nya sih .tw guys Jadi dari Taiwan mungkin ya Katanya mirip HSR Hah Bisa-bisanya dia mau menyerang King Mihoyo Oke Wah siapa ini Nah kalau kayak gini-gini gue kurang tau deh guys Apakah mereka menggunakan AI atau enggak ya Semoga sih enggak ya Wah ini game nya di Ini gak ada subtitle nya apa ya Siapakah kita Wah ini jagoan-jagoannya guys Anjay musiknya bagus ya Sumpah musiknya bagus Oke kalau game-game kayak gini Spek handphone nya juga harus tinggi guys Oke Kita langsung mulai aja Ini bisa cewe bisa cowo nih ya Kita liat yang cewe nya dulu Kita pake cowo aja guys ya Karena pasti gue yakin Karakter-karakternya banyak yang wanita Oke Confirm Taro Siapa nih guys Karo Mungkin nanti gue akan update Kalau misalnya gue mau upload video Tentang ini lagi Anterior restart Gue akan download PC nya ya Karena tadi soalnya buru-buru juga guys Jadi gue ngambil yang Paling cepet aja ya Ngambil yang android ya Oke Ultra building Dibisin hole Di lantai 100 Leaf nya nyedot listrik berapa itu Lantai 100 Nah ini Paimon nya guys Kalau di HSR tuh yang Masih ini Nah ini dong Dari tadi ada Subtitle nya dong Genesis Nah ini udah muncul skip nya guys Oke Kita mulai Wah Wah keren Wah merinding Oke 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 Ih cakep dulu Aduh gue agak rugi nih Nggak ada notisinya ya Oke Soalnya gue juga baru tau game ini keluar tuh Berapa hari lalu ya Dua hari lalu apa ya Gue malah mainin yang itu guys Yang si Sepia itu ya Oke Maggie Apa nih Tap to ambush Serang dia Bisa Bisa ilang-ilangan gitu Oh itu ya Sarung tangan itu ya Oke Ini kita masuk ke battle nya Start Sampai jumpa Yang mana nih Speed up Kirain buff Kachi Kachi ya pakachi Ini sepertinya healer Ring Oh enggak Dia buffer guys Single damage Wush Cakep loh ininya Animasi nya ya Oke oke Awal yang baik Untuk game turn best semacam ini Harusnya sih ceritanya yang dalem ya Kita cepet aja disini Bisa lari kah Oh iya Wih Wih Ngumpet Kayak persona guys Kayak persona 5 Terang Yaelah kita ketampau dulu Kayak persona 5 ya Kalau kalian main persona 5 Ngumpet-ngumpet doang guys Karena kita menjadi phantom ya Tereka rate up Defense down Ini coba kita pakai yang ini Oh tadi udah ya Coba yang ini deh Wurr Gagak dalem guys Defense down Kita coba ini Wah Ini yang kanan ini Ultinya ya Kita coba lagi ini A.O.E.W Terang Ya el bocil Sil bocil Oke Nantian Sakit Sakit Sakitan dia kayaknya Kau ulti lagi Terang Kiri Bagus ya Ininya ya Speed up Kita buff lagi ya Eh yang mana sih tadi Oh ini ya Action increase Kalah mencet coy Oke CRnya bisa critical Apa maksudnya speed up Oh bawahnya ini guys Ada speednya ya Ini persis HSR lah ya Oke Level 2 Ada redeem code nya gak ya Gue belum ngecek sih Cabut Cabut bre Ayo cabut naik jet Wah Uh Gila Kita Kita apa sih Kok bisa hilang gitu Set Set Gila Parkour 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 Ya 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 Lah ngambang Nah ini nih Wah ngambang nih Nyari-nyari kesalahan game guys Tiba-tiba sore Ini boss yang sesungguhnya Anjir Nah lo Baru tadi Baru tadi Barusan battle Animation Nah kita udah bareng Ada si Dorothy guys Ya ampun si bocil Bintang 2 dong Pantesan Cukup Lah Kok ada dia Critical up dulu Kita critical up Nanti gue balikin Oh Dua kali nih Udah bagus Tidak Ya ilah kecil banget Damagenya coy Nih Tidak Dalaman dia Dalaman Maksudnya lebih dalam dia Lebih dalam Action increase Apa nih Apa ini ya Action delay ya Coba kita lihat Delay seberapa Anak delay Wah Nggak jalan ya Oh Nggak heal Oh Nganjir Darahnya sekarang Wah 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 jalan lagi Untung ada healer ya Oke Kok malah lebih dalam Single damage-nya Apa karena gue udah ini Defense Defense down Coba-coba Coba-coba Gue penasaran Kanben Kiyosukuro Boleh Apa critical Gue tuh sama aja Kita heal Bocil cupu itu Ucap si bocil Sumpah ya Ini Kalau habis gacha Gue langsung gati Di bocil Nggak demen gue Padahal dia bisa Bikin Apa Turn Sekali lagi Loh Jago loh dia Oke Naga bonar Ya Gak Gak bisa Jalan lagi Si bocil Si bocil yang ngalahin MVP dia Oh Ada CCTV Oh Mau dibikin dramatis Guys Ini guys Jadi kayak kisah Pengorbanan Gitu Iya Paham Gue paham Gue paham Gak jadi deh Gak ngerti gue Oke intinya kita ditolongin dia lah ya Mungkin dia siapanya MC kita Kita gak tau Belum tau Oke Sepertinya ini Untuk si Tutorialnya udah sampe sini ya Prolognya ya 3 days after Gak skip 3 hari Wah hari valentine guys Tahun 2197 Anjir 197 itu berarti 173 tahun Berapa sih Oke Kita skip aja dulu Dia caku 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 Ada yang ngerti gak sih Dia ngomong apa Oh kita bisa pilih Ada beritanya Gedung leduk Wow Gedung leduk Nah ini kebuka Gacha-gachanya guys ya Ini sepertinya Lobbynya ya Oke kita gacha disini Summon 1 kali Permanent summon Untuk protokol Summon Light judgment Ikasi dong 10 kali Masa gak Ini muslim Ini masanya keren ya Kuning Kayaknya pasti dapet dia deh Iya Gila Ini ilustrasinya sih Boleh-boleh guys Anjay Gue liat Oh bisa pilih nih Nanti dulu Neng Nanti dulu Tentang protokol Ini wrap up mungkin ya Oke Light judgment Wah ini keren guys Masiyah Mesiyah ini maksudnya Permanent Sama Extreme summon Apa bedanya Kita liat Probability Sama dia doang nih Sama dia doang nih Sesanya Kalau disini Kalau ini Oke Sama dia doang Sebek Kalau ini Tiga doang Oh Eh Sebek Tadi yang kita dapet Keren juga ya Animus Shell Animus Ini kan kucing yang Tadi kita lawan ya Sampai berapa nih Good Oke Wah Ini sih 3D modelnya juga bagus guys ya Lian Bintang 4 Bintang 3 Nih Si boci bintang 2 Nah ini juga bintang 2 Kita liat skin ya Ya cuma berubah warna doang guys Sebek Animus inventory Mailnya mana ini Mailnya mana ini Nah ini sudah Kita cek in ya Oke Mailnya Mailnya Mail 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 Ini disini guys Wah Waduh 1-3 Oke Kita coba ke 1-3 Gimana nih New main Oh ini kayak main game ya Lah iya Kok kayak Kayak main game Jangan-jangan memang game Skip Langsung battle kah Coba kita skip-skip dulu ya Oh iya tuh Kartu story pasti dapet itu Dapet si Lian Gragas aja lah ya Tampol Tampol Gue gak tau deh Kalo dia yang nampol kita duluan Apa yang kita berkurang Ya digantiin Padahal si bocil Mau gue gantiin anjir Oke Kali 2 Kita liat Untuk Skill si itu ya Kita kerja parat Gila dia buffer sekaligus Di buffer guys Nah ini nih Nah ini nih Bahkan sampe ini-ininya juga Mereka SR ya guys ya Oke Kita hajar Fenix Bagus Jagu Iyalah ya Bintang 4 cuy Oke Sampai sini mungkin Game-nya itu Menurut gue Lumayan bagus ya Tapi ini terlalu Terlalu HS Oke ini equipment Tapi ini terlalu HS Masalahnya guys ya Bagus sih Bagus Aduh Bagus sih Bagus Tapi Kalo HS Mau diulang Berapa kali Joklah kita Sekali lagi dah Oh bisa liat Buff Di buff Oh iya iya Do it Color rate Vence down Kok bisa dua kali ya Atau kalo ngebuff Nggak ngemakan turn Guys Oke action Langsung dia ya Aoe Mending gue ya Fenix Hmm Ini gue banget coy Oke Mungkin segitu dulu guys Untuk review dari Game Apa ini Game apa ini tadi Eteria restart ya Game yang mirip HSR ini Dan boleh gue akuin sih Ini game nya agak niat Bukan agak niat Game nya niat Dibikin ya Tapi ya itu Terlalu mirip HSR guys ya Nanti gue akan Mungkin mainin lagi Tapi versi PC nya Karena ini Kalian bisa liat sendiri ya Versi mobile nya Android nya Gue main di bluestack Ini grafik nya memang agak Blurry Blurry begini ya Jadi kurang maksimal Tapi segitu dulu Kalo kalian punya rekomendasi game Yang kalian mau gue mainin Silahkan twist di kolom komentar Dan terima kasih yang udah nonton Stay chill